Halo guys, welcome back to my channel youtube Oke guys, oh my god, jadi di video kali ini aku bakal melihat tiktok paling seram Ya video tiktok paling seram lah ya Dan aku nontonnya tuh di jam, ini jam berapa sih ya? Oke, ini tuh jam 11 kurang 30 menit setengah 11 malam di malam Jumat Jadi aku nontonnya tuh di malam Jumat guys, ini sore dari malam Jumat Lihat ya guys, tuh 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 Oke, ini hari Kamis guys Nah, oke ini hari Kamis lah, pokoknya hari Kamis kan harus percaya itu malam Jumat Wuh, gila sih Sebenernya aku, gimana ya? Orangnya tuh suka netting gitu kalo malam Jumat Suka kayak merinding sendiri, kadang-kadang tuh kayak overthinking Serem sih Ada suara Sebelum aku shooting juga aku kayak mendengarkan suara aneh Oke guys, langsung aja kita bakal lihat tiktok seram yang pertama Eh, tuh suara cicak kan Eh, kadang-kadang aku kalo ngedengerin suara cicak tuh malam merinding guys Nggak tau kenapa Eh, pertama Panik nggak, panik lah masa nggak Gila sih ini penampakan Tuh, merinding guys Anjir, dia nengok nggak sih? What the hell? What? Gila sih Dia nengok loh guys Kayak dia di atas gitu Tapi nggak nampak badannya nggak sih? Oh my god Suara nengok merinding beneran Bayangin aja Aku malam cuma nonton tiktok kayak ginian ya Apalagi aku orangnya penakut sebenernya Oke, yang kedua Apa ini mentahannya ada? Mereka kayak berjalan di sebuah hutan Belantara Wah, jangan bilang ada yang aget ini Suara jangkrik ya Gitu aja Kita ulangi lagi guys Ada pertampakan apa sih? Kita ulangi lagi Kita harus pasang mata yang tajam Apa nggak ada penampakan apa tidak Aku nggak lihat apa-apa Nggak ada apa-apa bro Gila sih Oke, yang ketiga Anjir Wih, ada bayangan itu Eh, bentar co, ada bayangan co Anjir, nyamperin Tapi kok melayang-melayang gitu Di pohon Di pohon Wah, serem banget sih Oke, yang video selanjutnya Wih, orangnya ngapain dan lari Ini apa, mbak? Ini apa, mbak? Eh, anjir Dapat banget Ini manusia apa? Eh, kok dia bungkuk gitu? Eh, kok dia lihat kamera? Eh, kok dia nantang tetap kamera kayak gitu? Anjir, hilang-hilang guys Oh my god Hilang sendiri guys, orangnya guys Parah sih Kamu rinding ya? Oke, video selanjutnya Astagfirullahaladzim 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 Apakah ini penampakan gendru? Aku baru tahu sih kalau kayak gitu wujudnya Astagfirullahaladzim Tangannya kayak panjang gitu Astagfirullahaladzim Oh my god, so creepy, man Oh my god Ah Kayak ada suara Suara, suara Kayak ada suara tadi Kayak ada suara Gitu What, what? Kok aneh ya? Ini kok jadi creepy ya guys ya? Tiba-iba ada suara kayak misterius gitu Dari dalam earphone ini Dari luar ya? Eh Lagi-lagi suara cicak Suara cicak mulu Gila sih Kita lihat video selanjutnya Dari Ewing Hati Ada satu video yang di-upload di channel youtube The King 5822 Video ini cuma berdurasi 5 detik Tapi di dalam video ini Ada penampakan kuntilanak Yang menurut gue Itu jelas Aku mulai merinding sini guys Misalnya aku merindingnya beneran Tuh Tuh Aku perhatiin ya Wah gila ya bener guys Dia kayak ngintip gitu Tuh Tuh di slow motion tuh Tuh kan Terus abisnya kayak hilang Kayak Kabur gitu Kayak nung buster yang boki itu hilang ya Tuh Aku gak bisa dilihat Terlalu serem Ini bener-bener serem guys Kalau kalian gak tau ya Seperti yang lo lihat Ada penampakan gadis Yang memakai baju putih Dan rambutnya panjang terurai Penampakannya ini Itu muncul setelah Dua perempuan ini Itu melihat ke arah pintu Nah disana Sosok itu Itu berdiri kaku Sebelum akhirnya itu Melayang pergi ke arah lorong Seakan-akan sosoknya ini tuh Apa Mengawasi dua cewek Yang lagi ngedance gitu Dua perempuan orang ini Itu kemudian menghubungi Orang yang punya unit apartemen Apartemen itu Kebetulan terotak di St. Louis, Missouri, Amerika Kebetulan Salah satu dari mereka Itu emang menyewa unit ini Buat tempat tinggal Nah Orang yang punya unit Itu awalnya gak percaya Tapi setelah dia melihat video ini Dia baru cerita Kalau penyewa sebelumnya Itu juga Sering diganggu sama hantu Oh my god Penyewa sebelumnya itu Selalu ngeluh Kalau dia tuh melihat penampakan Gadis kecil di lorong apartemennya Setelah adanya video ini Mereka sadar bahwa Di apartemen itu Ada penghudinya Yang bukan manusia Mereka langsung siap-siap Packing dan pindah Dari apartemen itu Gila sih ini Nah Kalau lo jadi si cewek Yang ngedance ini gimana Apakah lo bakalan pindah juga Dari apartemen Kalau Apartment lo itu Di situ Oh gila sih ini Lanjut next video selanjutnya Rumah Angker Asap berwala sih Gila apa itu Namanya tuh Erica Slash Kiro Yang mendatangi Rumah Yang udah terkenal angker Rumahnya memang dijual Dan udah lama Dipasang iklannya di internet Tapi Gak ada satupun Yang mau beli rumah ini Kabarnya Rumahnya ini Itu sekarang dihantui Erica dan Rico Mendatangi rumah ini Nah singkat cerita Mereka tuh mendapatkan Akses untuk Masuk ke rumah Dari salah satu Anggota keluarga Pemilik rumah ini Setelah ngobrol santai Dengan salah satu anggota Si keluarga Mereka dapet tuh Informasi mengenai rumah ini Ceritanya rumahnya ini Dulu itu ditinggalin Sama pamannya Keluarga yang tinggal di rumah itu Itu ada tiga orang Pertama si paman Kedua istrinya Yang ketiga adalah Anak bayinya mereka Anaknya mereka itu Meninggal dunia Di umur sekitaran Satu tahun Istri pamannya Itu mengalami depresi Dan bunuh diri Di rumah itu Gak lama Pamannya juga meninggal dunia Di rumah yang sama Gila ini ceritanya Serem banget sih Jadi rumahnya tuh Kayak membawa kutukan gitu Jadi semua orang yang Menghuni rumah itu Jadi kayak meninggal Kiro pun Itu merasa tertarik nih Merasa tertantang Untuk eksplor rumah yang angker Wah gila nyalinya gede Mereka akhirnya tuh Mulai merekam video Dari awal kedatangannya Setelah beberapa lama keliling Mereka mulai ngeliat tuh Kelantai dua Dari jendela Erika ngeliat Ada satu sosok wanita Yang berdiri Di halaman rumah Sosok itu ada di saat itu kayak Agak lama Karena takutnya itu adalah orang asing yang berbahaya Kiro akhirnya turun di bawah Dan mengecek kayaan Tahunya sosok itu Gak lama Hilang begitu aja Erika yang ada di lantai dua Terjebak dan gak bisa keluar Karena Pintunya tiba-tiba terkunci Pas pintunya kekunci Muncul deh suara berisik Dari lemari Dia cek tuh lemari Nah ini Gue mau lo perhatiin baik-baik Perhatiin baik-baik guys Bahasa Jepang gak sih? Jangan jilang tuhan tunang Super serem banget guys Oh my god Oke guys Jadi mungkin sampai sini dulu videonya Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe Dan thanks for watching Dadah